Pemirsa SDIT MTA Mojogedang Karanganyar, Jawa Tengah resmi menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM 100%. Kegiatan PTM ini ditinjau langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar beserta pengawas dan koordinator wilayah kecamatan bidang pendidikan Mojogedang melakukan monitoring kegiatan PTM 100% di SDIT MTA Mojogedang pada selasa pagi. Mengingat SDIT MTA Mojogedang merupakan sekolah dasar yang belum lama berdiri, tepatnya pada Juli 2021 lalu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar, Dr. Randa Endang Trihardining Sih MM berharap SDIT MTA Mojogedang bisa menjadi sekolah yang diminati masyarakat dan memiliki profil pelajar Pancasila. Dalam pengarahan ini, guru dan karyawan SDIT MTA Mojogedang diharapkan dapat mengelola pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan secara semaksimalnya. Hal tersebut seperti disampaikan waka kurikulum SDIT MTA Mojogedang, Nur Hazizah SPD. Semoga kerjasama Bapak Ibu, Wali Murid dalam rangka menjaga putra-putrinya, tetap memakai masker dan juga menjaga prokes ketat agar pembelajaran tatap mukanya ini berjalan dengan aman dan juga selamat. Keberadaan SDIT MTA Mojogedang ini diharapkan bisa mengakomodir siswa kurang mampu minimal 20 persen sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kontributor Karanganyar, Jawa Tengah, Ukti Nawi dan Nurlayli Habibah, MTA TV.